Intro Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu dingin dunia yang kau huni Jika tak ada tempatmu kembali Bawa lukamu biarku obati Hmm, sedih banget ya Bang, kosan luka nih bang, kepentok kenyataan obatin dong bang Aduh, sini kita berobat bareng Gue juga sakit kepentok kenyataan, sama nih Ternyata dia sukanya sama yang lain Bukan sama gue Oh iya Hai 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 Music Mania What's up guys, welcome to Bucin Bursa Music Indonesia Jumpa lagi bareng gue Zaid Host kesayangan kalian yang paling kece Jangan kemana-mana Karena gue bakal kasih kalian playlist terbaru Dan kasih saran-saran Bucin Yang pasti manjur Buciners Mana suaranya Buciners Gimana, saran kemarin manjur kan Manjur bang Saking manjurnya doi langsung hilang Hah, Music Mania Kalian punya gak nih Seseorang yang bisa dijadikan rumah untuk tempat kalian pulang Hah, maksudnya gimana ya Iya, iya pasti punya rumah lah Bukan rumah dalam bentuk benda yang gue maksud ya Music Mania Kalau gue sih punya Karena sejauh apapun kita melangkah Seberat apapun masalah kita Gue harap kita bisa menjadi rumah bagi diri kita sendiri Lagu dari Nadine Abizah yang berjudul Berpayung Tuhan Berharap semoga perjalanan panjang yang kita lalui bisa selalu indah dan selalu kuat Music Mania Jangan lupa Bahwa tempat pulang terbaik adalah Tuhan Dan rumah terbaik adalah diri sendiri Wah, lu pengen bijak bang Wah, emang gue bijak bro Kalian aja yang taunya gue Raja Gombal Wuh Yaudah Yaudah, Yaudah Music Mania Langsung aja kita dengerin lagu dari Nadine Abizah Berpayung Tuhan Welcome back to Bucin Bursa Music Indonesia Masih bersama gue Zaitsi Muka tampan dan baby face Eh, enggak deng? Gue kayaknya lebih mature dan berkarisma deh Iya nggak? Iya lo bang, ya punya yang A Yee, kenapa sih? Kalian iri sama aku? Iya Kalian pengen punya muka tampan kayak aku? Iya Kalian pengen punya muka baby face kayak aku? Iya Kalau nggak seneng, jangan dilihatin dong Irinya, sensinya Huh, enggak tetap banget lo bang Ya elah, kenapa sih emang? Eh, eh, tadi ngomongin bocah SMA Gue jadi inget deh Dulu ada satu cewek yang cakep pake banget, banget, banget Gue udah berusaha dan mencoba seribu satu cara nih Buat ngedapetinnya Tapi, gue ditolak Music Mania Yah, ya nggak apa-apa sih Lu mah cuma buat lucu-lucuan aja Aduh, flashback ke pas masa SMA banget nih Sama lagu legend yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah Nah, uniknya Lagu ini diremake langsung oleh anak dari almarhum Chrisye Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Udah Biar lebih afdol, kita lanjut ke music videonya ya Ini dia kisah kasih di sekolah By Pasha Chrisye Buciners Oke, kita langsung ke curhatan bucin yang pertama Kita lihat Ayo, muncul Nah, ini dari Bang Zaid, gue pacaran dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA Gue IPA, dia IPS Kita sleep call tiap malem Papasan di sekolah kayak orang asing Nggak pernah jalan berdua Tapi, tiap hari chatting cuma nanya kamu udah makan belum? Berarti itu bukan pacar ya bang? Ya Maaf, maaf, maaf kelepasan Itu tuh pacaran sama manusia apa? Sama handphone Ya, elah Masa iya pacaran cuma sleep call? Eh, giliran ketemu banyak orang kayak nggak kenal Eh, maksudnya kayak ketemu sama berdua gitu nggak kenal Pacaran kok cuma nanya Kamu udah makan belum? Minimal ya pesenin makan lah bro Online Kan sekarang ada online tuh, ya kan? Nah, maksimal samperin ke rumahnya Ajak makan bareng Gimana kalau kamu makan sama aku aja? Ya nggak bujianers? Ya Amat buba Yaudah lah, kita lanjut ya ke curhatan Bujin yang selanjutnya Selanjutnya dari liza.ptr Bang, gue effort banget bang sama pacar gue Mau main, gue yang jemput Sampai depan gang lagi Pake motor gue sendiri Balik sekolah, gue yang nganterin Eh, dia malah jalan sama cewek lain Motor dia sendiri Beliin cewek itu martabak lagi Seminggu kemudian dia balikan lagi sama cewek itu FYI, cewek itu mantannya bang Gue ditinggalin gitu aja bang Nyeh Manteng doang Jemput ceweknya jepang yang Ya Bro Lo modal dong Kalau nggak mau modal Yaudah cewek lo buat gue ajar sini Biar gue modalin Sampai maut memisahkan Asik Cukur Kita lanjut ke curhatan ketiga ya Dari Tegar Underscore Eon Bang, gue ditinggal nikah sama cewek gue Gue sakit hati banget Gue harus apa ya Nah, yang gini-gini nih Dekatan banget gue Nama gue aja Zaid SSH Alias Zaid Sarejana Sakit Hati Gini ya Ibaratnya kayak lagu The Rain Bertepuk sebelah tangan Sudah biasa Ditinggal nikah sama mantan Sudah biasa Dibohongin terus-terusan Sudah biasa Gimana rasa sakitnya Sudah biasa Ya kan sakit banget kan Nah Jadi gitu Intinya hidup mah tuh dibawa santai aja bro Di dunia ini Cewek nggak dia doang sih Ibaratnya mah Mati satu Tumbuh seribu Kan masih banyak Masih bisa HTSan sama yang lain Ups Salah ya Nange ya bang Nunggu dibalus sama yang kemarin aja Lo nangisnya 2 hari Ya Nggak denger Nggak denger Nggak denger Oke Jawaban Jawab curhatan bucin udah ya Ngapain lagi ya Oh Oh buciners Buciners Ciluk B Apaan cilu bang Garing Lu tau nggak kenapa gua ciluk bak Gua terinspirasi dari MV yang baru aja dirilis sama kuburan band Lagu dengan judul Bahagia Tanah Pamu ini Bercerita tentang seseorang yang lebih bahagia Setelah berpisah dengan masa lalunya Nah Lu pada bisa nggak buciners Lu mah bocah nangisan Ya itu malu bang Yee Iya deh gue Apa-apa gua Semua-semua gua Emang lu semua turut sesi sama gua ya Udah deh Langsung aja kita ke music videonya Happy listening music media Halo music media Siapa nih disini yang baru putus sama pacarnya Terus bingung Gimana cara ngelupainnya Gua bang Udah dua bulan putus Tapi kisah banget gua tuk on Wadaw Eits tenang tenang Gua punya tips nih Gimana caranya buat lupain mantan Yang pertama Beri waktu untuk menyembuhkan diri Karena saat mengalami perasaan sedih Kehilangan Dan kekecewaan Merupakan bagian normal dari proses pemulihan dari diri kita Nah yang kedua Berhenti kepoin akun sosial media mereka Nggak masalah sama sekali Kalau kalian nggak unfollow mantan lu Dan nggak perlu juga ngecek akun sosial media mereka lagi Apalagi pake fake account Nah ayo Biasaan siapa nih yang kepoin pake fake account Coba Tips terakhir adalah Kalian harus cari kesibukan yang bikin kalian makin produktif Karena semakin kalian produktif Dan cari kesibukan Kalian lama-lama bakal bisa lupa mantan kalian Bahkan kalo pernah pacaran Bahkan lupa kalo pernah pacaran Kayak kata abang gua nih Bang Raditya Dika Cara terbaik adalah Lupain dia 100% Biarin dia hidup dengan apapun yang dia pilih Lu lanjutin hidup lu Jadi yang terbaik dalam hidup lu Lalu suatu saat Dia pasti ngeliat lu Dan dia pasti mikir Gua bisa nggak ya Kalo gua sama dia Bisa jadi sebahagia dia Cukup lah ya 3 tips Ntar kebanyakan lu udah keburu lupa lagi sama mantan lu Oh iya gua udah hampir lupa Ada kabar bahagia nih Karena ada Music Mania yang lagi berulang tahun hari ini Siapa tuh bang? Siapa ya? Dia adalah Andini Oke kita nyanyiin lagu spesial aja kali ya Andini lagi ulang tahun Happy birthday Tuhan Dini Semoga panjang umur Dan sehat selalu One, two, three, four Happy birthday Happy birthday Makin cantik Makin cantik Happy birthday Happy birthday Makin imut Makin imut Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday And happy birthday Yeay Selamat ulang tahun buat Andini Semoga dengan bertambahnya usia Senantiasa diberi kesehatan Cita-citanya tercapai Sehat selalu Dan juga jangan lupa Untuk bahagia dalam menjalani hidup Tapi gua udah harus pamit nih See you in the next episode Di Bucin Minggu Depan Bye